Intro Kepemirsa masih di posko utama korban gempa bencana alam kebupatan Lombok Utara pada pagi hari ini dan Satgas Penanggulangan Darurat Bencana memimpin langsung upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dan pemirsa pada hari ini juga akan dirangkaikan dengan beberapa permainan yang nantinya akan diikuti oleh beberapa pengungsi yang ada di lapangan ini Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 pada Jumat 17 Agustus 2018 berlangsung dengan sederhana, hikmat dan lancar dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Penanggulangan Darurat Bencana PDP di posko utama pengungsian bencana kebupatan Lombok Utara Upacara dihadiri oleh kurang lebih 250 orang peserta dari TNI Polri, Basarnas, para relawan dan juga masyarakat yang berada di sekitar pengungsian Dalam pidatonya, dan Satgas PDP mengingatkan untuk terus waspada dan siaga dalam mengantisipasi perkembangan situasi khususnya menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 yang sudah memasuki tahap awal Upacara kemerdekaan pagi hari ini Masyarakat dampak dari gempa sendiri Lebih lanjut, dan Satgas PDP Kolonel CZI Ahmad Rijal Ramdhani juga menyampaikan bahwa upacara bendera dalam rangka memperingati HUD Republik Indonesia ke-73 dilaksanakan di posko pengungsian bertujuan untuk membangkitkan semangat kepada para pengungsi maupun rekan-rekan aparat TNI dan Polri dan para relawan agar kemerdekaan juga dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang terkena bencana dan juga untuk mengurangi rasa traumatis masyarakat akibat dampak bencana yang telah mereka rasakan Upacara diperingati sebagai ulang tahun bersama dan dirayakan bersama sehingga betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah Matna yang terkandung agar kita tetap menjaga keutuhan NKRI dan membangun negeri bersama-sama dengan rakyat Selain upacara dan Satgas PDB juga menambahkan HUD RRI ke-73 ini juga dimeriahkan dengan mengadakan berbagai macam lomba untuk menghibur para pengungsi yang diikuti oleh anak-anak dan juga orang dewasa diantaranya balap karung, lomba kelereng, tarik tambang, dan lain-lain Terkait dengan kegiatan pasca gempa Satgas PDB juga mulai melaksanakan kegiatan pembongkaran dan pembersihan puing-puing bangunan akibat gempa Hal ini dilaksanakan guna mempercepat tahap pemulihan dan juga mengurangi trauma masyarakat terhadap gempa itu sendiri Sementara itu, para pengungsi yang berada di pusat posko pengungsian merasa perayaan HUD kemerdekaan kali ini dirayakan berbeda Sebagian dari mereka merasa sedih karena masih trauma akibat dampak gempa Tetapi mereka juga tetap semangat untuk terus melanjutkan hidup demi melihat keceriaan anak-anak yang berada di kampung pengungsian dan berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan pemulihan pasca gempa Ya Pemindera masih di kawasan Lombok Utara tepatnya di posko utama di lapangan Piyo Tata Tuna Saat ini saya sudah bersama Bapak merumpasnya Pak Samari Pak Samari, Bapak asalnya dari? Dari Nyangget Dari Nyangget, kecamatan? Kcamatan Tanjung Tanjung juga Bapak berapa lama sudah berada di posko pengungsian? Sudah satu minggu lebih Kita satu minggu lebih Tadi kan Bapak sudah sempat mungkin melihat kita merayakan apel upacara Hood kemerdekaan Republik Indonesia karena ini bertempatan 17 Agustus Mungkin perasaan Bapak seperti apa ini untuk merayakan Hood ini Pak? Sedih Sedih ya, karena masih berada di? Sedih, dan pengungsian Tapi tetap semangat Pak? Ya, Alhamdulillah Dari Kabupaten Lombok Utara, tim liputan GetTV Jangan menyerang, jiwa satria selalu didadah Sunci, turu, cinta, terjurikan wang putra Eh, siapa mau ikut lomba makan kerupuk? Saya Ayo, baris dulu Ayo, siapa yang mau ikut lomba makan kerupuk? Baris dulu Nanti supaya dapat hadiah Oke Oke Terima kasih telah menonton!